Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robila alamin, wassalatu wassalamu ala, ashrofil anbiya'i wal mursali'in, wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Sahabat YAM-YAM 28 yang dimuliakan Allah. Ketika terikat melalui perkawinan, seorang suami dan istri diharuskan memenuhi hak dan kewajibannya, serta menjerjakan amal soleh. Istri selain sebagai hamba Allah juga memiliki kewajiban dalam rumah tangga termasuk yang berkaitan dengan adab terhadap suami. Terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri dalam membina rumah tangganya. Apabila hak dan kewajiban suami-istri ini ditunaikan, maka dapat mendatangkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Namun ada beberapa amalan yang dilakukan istri, malah akan terkena dosa. Amalan apa saja yang dikerjakan istri, tapi akan mendapatkan dosa. Simak penjelasannya di video ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar tetap mendapatkan informasi pembahasan terbaru dari kami. Berikut adalah amalannya seorang istri yang berdampak dosa. 1. Puasa Sunnah Tanpa Seizin Suami Seorang istri soleha biasanya rutin mengerjakan amalan sunnah, seperti puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau lainnya. Hal itu dilakukan untuk menambah pahala amalan sebagai muslimah. Namun kebiasaan baik ini ternyata bisa menjadi dosa jika dilakukan tidak dengan izin suami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada tidak bepergian kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhori nomor 5195 dan Muslim nomor 1026. Maksud dari hadis itu dijelaskan lebih lanjut oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah bahwa Sebab terlarangnya berpuasa tanpa izin suami di atas adalah karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan bersetubuh, bersama pasangannya setiap harinya. Hak suami ini tidak bisa ditunda karena sebab ia melakukan puasa sunnah atau melakukan puasa wajib yang masih bisa ditunda. Namun, seharusnya puasa yang dapat dilakukan dengan izin suami itu ada dua macam, yaitu. Yang pertama adalah puasa sunnah yang tidak memiliki batasan waktu tertentu, seperti puasa Senin-Kamis. Yang kedua adalah puasa wajib yang masih ada waktu longgar untuk melakukannya, seperti kodoh, puasa yang waktunya masih longgar sampai Ramadan berikutnya. Beda halnya jika puasa tersebut adalah puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa Nazar dan kafaroh yang pelaksanaannya harus berturut-turut, semisal kafaroh orang yang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, atau kafaroh orang yang membunuh karena tidak sengaja, maka tidak perlu meminta izin dari sang suami. 2. Berhubungan badan dengan suami Melayani hubungan badan suami adalah kewajiban suami yang tidak boleh ditolak oleh seorang istri. Allah Ta'ala berfirman, Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223, Imam Nawawi Rahimahullah berkata, bahwa, ladang tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya yaitu tempat mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil bolehnya menyetubuhi istri di kemaluannya, terserah dari arah depan, belakang atau istri dibalikkan. Syar Muslim 10 halaman 6. Namun, ada yang terlarang jika istri memenuhi kewajiban melayani suami, yaitu jika seorang istri dalam keadaan haid atau berhubungan melalui dubur. Nabi S.A.W. bersabda, Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, atau mendatangi dukun, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad S.A.W. Hadis Riwayat Tirmidzi No.135 dan Ibnu Majang No.639 Hubungan badan yang dibolehkan dengan wanita haid adalah bercumbu selama tidak melakukan jima, senggama, di kemaluan. Dari Aisyah, ia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi S.A.W. ada yang mengalami haid. Rasulullah S.A.W. ingin bercumbu dengannya. Lantas beliau memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutupi tempat memancarnya darah haid, kemudian beliau tetap mencumbunya di atas sarung. Aisyah berkata, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya untuk berjima, sebagaimana Nabi S.A.W. menahannya. Hadis Riwayat Bukhori No.302 dan Muslim No.293 Imam Asis Syafi Rahimahullah berkata, barang siapa yang menyetubuhi wanita haid, maka ia telah terjerumus dalam dosa besar. Istri wajib memenuhinya hanya dengan kondisi yang dibenarkan dalam syariat Islam. 3. Menerima tamu orang lain di rumah tanpa izin suami Kewajiban umat Muslim adalah harus memuliakan tamu yang datang, tetapi berbeda halnya dengan seorang istri yang berada di rumah yang kedatangan tamu orang lain, maka harus meminta izin suami terlebih dahulu. Jika suami tidak mengizinkan hal tersebut, maka istri akan berdosa jika memasukkan tamu ke dalam rumahnya. Dari Abu Hurairah, Nabi S.A.W. bersabda, tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunah, sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah suami tanpa izin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya. Hadis Riwayat Bukhori No. 5195 dan Muslim No. 1026 Dalam lafad lainnya, dari Abu Hurairah, Nabi S.A.W. bersabda, tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk di rumah suaminya sedangkan suaminya ada melainkan dengan izin suaminya. Hadis Riwayat Ibnu Hiban 9 halaman 476. 4. Keluar rumah tanpa izin suami walau untuk berkunjung ke rumah keluarga atau sholat di masjid. Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Baik si istri keluar untuk mengunjungi kedua orang tuanya atau untuk kebutuhan yang lain, atau untuk keperluan sholat di masjid. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surah Al-Ahsab ayat 33 Allah gabungkan perintah untuk banyak tinggal di rumah dengan larangan melakukan tabaruj. Karena umumnya, wanita akan lebih rentan melakukan tabaruj jika dia sudah sering keluar rumah. Karena itu, para wanita diperintah untuk banyak tinggal di dalam rumah. Dan ketika hendak keluar rumah, mereka harus meminta izin kepada suaminya. Ketika Aisyah sakit dan ingin ke rumah bapaknya Abu Bakr Radiyallahu Anhu, beliau minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Anda mengizinkan aku untuk datang ke rumah bapakku? Hadis Riwayat Bukhori nomor 4141 dan Muslim nomor 7169. Dari Ibnu Umar Radiyallahu Anhumah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apabila istri kalian meminta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid malam hari, maka izinkanlah. Hadis Riwayat Bukhori nomor 865 dan Muslim nomor 1019. Dijelaskan juga dalam riwayat lainnya, dari Abu Sayyid Al-Hudri radiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hendaklah wanita tidak bersafar selama dua hari kecuali bersama suami atau mahramnya. Hadis Riwayat Bukhori nomor 1197. Hal ini dikecualikan apabila dalam kondisi terpaksa, yang mengharuskan wanita keluar rumah, tanpa harus meminta izin suami karena kesulitan jika harus meminta izin kepadanya. Dan izin tidak harus dilakukan berulang kali. Istri bisa minta izin umum untuk akvitas tertentu, misalnya semua aktivitas antar jemput anak, atau ke warung terdekat atau pergi ke tempat kajian muslimah, atau semacamnya. Dengan ini, istri tidak perlu mengulang izin untuk melakukan aktivitas yang sudah mendapat izin umum dari suami. Semua ketentuan tersebut sama sekali bukan bertujuan membatasi ruang gerak para istri, merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan ajaran Islam yang penuh hikmah, kebaikan, dan melindungi kehormatan untuk sang istri. Semoga Allah menjadikan keluarga kita sakinah mawada warahmah, dan dilimpahkan banyak rezeki yang berkah. Amin Ya Rabbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat Tia M.Y.M. 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.